3 rekomendasi manual yang wajib banget buat kalian baca Halo guys, selamat datang di Bajutron Wibu Kali ini aku cuma sendiri Dan ini aku mau nge-share 3 manual favorit aku Dari yang pertama, jadi ini bukan sistemnya, bukan urutan ya Dari yang pertama itu ada Soal Leveling Seperti yang kalian tau, Soal Leveling ini udah ada animenya Dan jujur aja, walaupun banyak pro kontra Soal Leveling ini Tapi ini salah satu manual favorit aku yang udah aku baca berkali-kali Oke, langsung kita masuk ke sinopsisnya Cerita diawali dengan perkaraan seorang hunter terlemah bernama Soo Jinwoo Dan kejadian buruk yang menimpannya Hunter adalah sebutan untuk seseorang yang mendapatkan kekuatan yang disebut kebangkitan Hunter dibagi ke level E, D, C, B, A, dan S E yang terlemah dan S yang terkuat Jinwoo adalah hunter level E Dan yang terlemah dibanding semua hunter Pada saat memasuki dungeon Jinwoo dan timnya menemukan pintu besar yang didalamnya banyak patung raksasa Dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Tapi sialnya terjadi malapetaka di dalam pintu besar itu Pembantayan yang dilakukan patung-patung Dan kemalangan yang menimpa Jinwoo membuat timnya harus meninggalkan Jinwoo sendiri di dalam ruangan itu Jinwoo yang sudah pasrahkan ajalnya tiba-tiba mendapatkan sebuah pilihan yang membuat dia bisa selamat dan menjadi lebih kuat Yang kedua The Beginning After The End Raja Grey adalah seorang penguasa yang berhasil memerintahkan dunia dengan kehebatan seni bela diri Untuk sampai pada posisi sebagai raja Raja Grey melalui banyak pertarungan yang hampir membahayakan nyewanya Sebaliknya dia telah menumpangkan darah dari banyak lawan-lawannya Hingga akhirnya dia diakui sebagai seorang terkuat di dunia itu Meskipun Raja Grey telah memiliki kekuatan, kekayaan Dia malah merasakan kesendirian yang mendalam Raja Grey yang akhirnya memutuskan meninggalkan mahkotanya sebagai raja Dan memilih hidup dalam kesendirian Saat ia menutup mata dan menyambut kematiannya Ia pun dipenuhi penyelesaian atas setiap keputusan dan tindakan yang ia ambil semasa hidupnya Namun saat ia membuka mata Ternyata ia telah berinkarnasi ke dunia lain bernama Dicaten Nia yang baru itu dipenuhi dengan sihir dan monster Yang berbeda dengan dunia sebelumnya Raja Grey terlahir kembali dari pasangan metualang Reynolds Lewin dan Ellis Lewin Terlahir dengan nama Arthur Lewin Raja Grey memiliki kesempatan kedua untuk menjalani hidupnya di kehidupan yang baru Ia dikelilingi orang-orang yang menyayanginya Raja Grey memulai kisah kehidupannya yang baru Untuk menjadi orang terkuat dan mengubah masa lulunya yang kelam Akan tetapi di tengah kedamaian di dunia itu Ternyata ada ancaman tersembunyi yang akan membahayakan seluruh umat manusia Dan mengancam nyawa orang-orang yang ia sayangi Dengan kekuatan yang ia miliki Raja Grey mempertanyakan perannya di dunia itu Dan bagaimana ia menghadapi ancaman yang akan datang Oke dan ini yang ketiga Yaitu Swordmaster yang gesan Bercerita tentang Jin Rusandal sebagai seorang putra bungsu Dari klan Swordmaster terhebat yang Menguasai hampir setengah dunia Orang-orang dari klan Rusandal dikena terlahir dengan tubuh yang kuat dan bakat yang luar biasa Di keluarga Rusandal ada ritual pemilihan pedang Untuk menentukan masa depan seorang anak Dan Jin pun memilih pedang spesial yaitu pedang Patricia Dan berpikir akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kejayaan Namun terbalik dengan apa yang Jin bayangkan Dia sama sekali tidak memiliki bakat berpedang Yang membuat dia menjadi ayah keluarga Rusandal Dan dibuli oleh kakak-kakaknya Dan pada saat Jin remaja Dia diusir oleh keluarganya Dia menjadi rakyat biasa dan bertemu dengan seorang penyihir Yang mau menerimanya sebagai murid Dan Jin pun sadar bahwa bakarnya adalah sihir Bakat yang dilarang oleh klan Rusandal Saat Jin dewasa Dia didatangi oleh makhluk yang menyebut dirinya God of Shadow Dan menawarkan kontrak terhadap Jin Dan jika Jin menyetujuinya Jin bisa meningkatkan kekuatan sihirnya Dan menghilangkan semua kutukan yang ada padanya Makhluk itu juga mengatakan bahwa selama ini Jin dikutuk yang membuat dia tidak bisa mengeluarkan bakat berpedangnya Kontrak pun terjadi Dimana Jin akhirnya bisa mengeluarkan bakat pedangnya Tapi tidak lama dari itu Nasib sial menimpa Jin Dan ia terbunuh Tapi Jin dewasa malah kembali ke dirinya yang masih bayi Dengan ingatan yang utuh Kemampuan sihir dan segel yang telah hilang Jadi itu dia tadi 3 rekomendasi manual yang udah aku baca Dua diantaranya Begin after the end Dan master yang desan itu belum selesai Tapi solo leveling itu udah selesai Dan sudah sampai ada tambahan cerita lagi Dari dia dan keluarganya Jadi buat kalian yang mungkin tertarik dengan mawas jenis ini Bisa baca manual yang aku rekomendasikan Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ada manual yang lebih baik Silahkan pakai kolom komen di bawah Oke sekian dari rekomendasi manual yang bisa aku kasih tau ke kalian Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini Dan sampai jumpa di next video Bye bye